Berita selanjutnya, kami punya rekomendasi untuk mengisi liburan di akhir pekan yaitu Taman Wisata Religi Bobohu yang berada di Desa Bongo, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo. Tempat wisata ini tidak hanya menyajikan pemandangan yang unik, tetapi juga bisa menjadi tempat belajar sejarah dan kerajaan di Gorontalo. Tak jauh dari pusat kota Gorontalo, sekitar 30 menit, Anda akan menjumpai objek wisata yang menyajikan berbagai spot menarik yakni Taman Wisata Religi Bobohu yang berada di Desa Bongo, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo. Taman Wisata Religi Bobohu merupakan salah satu objek wisata di Gorontalo yang menyajikan banyak hal menarik dan unik untuk dinikmati saat mengisi liburan atau sekedar menghabiskan waktu di akhir pekan. Berada di lokasi tersebut, pengunjung akan disuguhkan sejumlah spot foto menarik, bahkan pengunjung juga akan dimanjakan dengan ratusan burung merpati yang akrab dengan manusia. Burung merpati dengan sendirinya akan mendekati bahkan hinggap di tangan pengunjung, hanya saja pengunjung terlebih dahulu wajib menyiapkan butiran jagung untuk memancing agar merpati mendekat. Tak hanya kesempatan bermain dengan burung merpati, suasana sejuk dan asri serta pepohonan rindang menjadi daya tarik tersendiri, membuat pengunjung semakin betah untuk berlama-lama menikmati liburan di lokasi wisata ini. Menarik bukan? Selain menyajikan keindahan alam, khusus bagi pecinta cerita sejarah, ketika berkunjung ke taman wisata Bobohu, Anda akan sekaligus bisa belajar banyak sejarah, utamanya sejarah Islam dan kerajaan di Gorontalo. Ada banyak catatan sejarah keislaman serta kerajaan di Gorontalo yang ditandai dengan adanya fosil kayu dengan umur jutaan tahun. Setiap pengunjung yang datang mengaku takjub dan terpukau dengan suasana tempat wisata tersebut. Sebenarnya cuma ising-ising moba cari tanpa yang moba ini akan, yang moba refreshing akan, jadi pas ada cari di Google begitu, pas dapat lihat tempat yang dekat dari kota dari sini. Jadi bagaimana setelah berkunjung di sini, suasananya di sini, pendapatnya bagaimana? Jadi, depes suasana di sini, membuat tenang, baru membuat adem terampai hati, baru pas dapat lihat burung-burung tadi, rupa senang pagi. Tadi sempat foto-foto juga di sini? Iya, sempat. Dari catatan pengelola, sudah ada puluhan ribu pengunjung lokal maupun mancanegara yang sudah berkunjung ke lokasi tersebut. Bahkan sejumlah warga negara asing sempat bekerjasama menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian.